Timnas Indonesia U19 kalah telak dari Jepang, Bima Sakti, mohon bersabar Jakarta, pelatih tim nasional, Timnas Indonesia U19, Bima Sakti, mengaku kecewa dengan hasil yang diraih anak asuhnya pada laga uji coba melawan Timnas Jepang U19 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada minggu 25 Maret 2018 malam WIB. Tim berjuluk Garuda Nusantara itu harus puas kalah telak dengan skor akhir 1-4. Sempat bertahan dengan ketertinggalan 0-1 di babak pertama, akhirnya Edi Maulana Fikri diberondong 3 gol pada babak kedua. Beruntung menjelang akhir pertandingan, Timnas Indonesia U19 mendapat gol hiburan setelah Aji Kusuma mencatat gol pertama pada menit 90 plus 4. Meski menelan kekalahan dengan cukup telak, Bima Sakti mengaku banyak mengambil positif dan melakukan evaluasi dari laga persahabatan tersebut. Pelatih berusia 42 tahun itu berharap sekuatnya bisa mengambil banyak pelajaran untuk bekal mereka mengikuti kejuaraan piala AFF dan Asia U19. Dari segi hasil kami kecewa, ini pelajaran berharga bagi kami. Semoga tiap pemain bisa mengambil hal positif di pertandingan, tungkap Bima Sakti dalam keterangan resmi yang diterima Okazone, Senin 26 Maret 2018. Harapan itu yang kami tanamkan ke pemain. Bulan depan, Timnas Indonesia U19 akan latihan lagi dan melakukan evaluasi tambahnya. Selain itu, Bima Sakti menambahkan bahwa ia menyadari hasil kekalahan ini tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, ia meminta waktu untuk bisa segera memolestin yang baru saja ditinggalkan pelatih Indras Jafri. Pada laga tersebut, Bima Sakti juga mengaku melakukan banyak uji coba dengan merotas para pemain. Namun, memang rencana yang dilancarkan belum terrealisasi dengan baik saat melawan tim kekuatan Asia seperti Jepang. Kami banyak planning untuk mencoba semua pemain. Iqbal biasa disayap kami mainkan di tengah. Kami rotasi pemain. Tapi memang belum beralan seperti yang kami harapkan. Butuh waktu. Mohon sabar masyarakat Indonesia. Jepang memang bagus semua pemainnya. Lanjutnya, laga persahabatan ini dilakukan Indonesia jelang melakoni dua turnamen besar pada tahun ini yakni Piala AFF dan Asia U19. Pada gelaran Piala AFF U19, Indonesia akan menjadi cuan rumah sepaat 2-14 Juli 2018. Sementara Piala AFF U19 juga akan dilangsungkan di Indonesia pada 18 Oktober 4 November 2018. Pian Blas. Pian Blas. Terima kasih telah menonton!